Selamat pagi, kali ini saya akan mengulas satu pertandingan lama yang cukup menarik antara Grandmaster Magnus Charsen melawan Grandmaster Ian Nepomniacci. Pertandingan ini berlangsung pada tahun 2010, tepatnya dalam kejuaraan dunia Chatur Blitz di Rusia tahun 2010, di mana keduanya menampilkan permainan yang agresif sama-sama menyerang. Untuk bersikap waktu, mari kita saksikan partainya dari awal. Magnus Charsen putih, Ian Nepomniacci hitam. Putih mulai empat, bukukan bidak raja, hitam C5, pertahanan Sicilia, atau dengan petukaran pion, petukaran pion diterima. Permainan agresif ya, putih, dengan kudanya. Dia perusahaan pertukaran kuda dengan gajah. Rokado pendek, dan memperkirakan hitam juga akan rokado pendek ya, karena salah satu format standar dari pertahanan Sicilia adalah rokado pendek pendek, karena di sayap raja sudah terbuka. Putih pion H3, menjaga gajah atau kuda manuver ke G4. Menteri H5, mangkacampion di H7 dan F7. Hitam kuda G8, melindungi pion yang di H7. Tempatkan petukaran pion putih, ya petukaran pion diterima, G4 ya. Kuda hitam memblok ke G6, sekaligus mengacam gajah gelap, gajah gelap kabur tadi ya, ke D2. Sangat agresif putih, dengan menekan kuda dan meteri, menawarkan pertukaran kuda dengan gajah terang hitam. harapannya kalau kuda dimakan gajah terang, yang bukti juga akan makan, sekaligus bisa mengusir kuda. Sampai di sini masih berimbang ya, baik dari sisi jumlah material perwira maupun posisi, meski putih sedikit menang tempoh, dalam hal perkembangan perwira lebih unggul. Hampir semua perwiranya, kecuali penting maju, sering hitam sebagai besar masih di belakang. Oh, ternyata dimakan ya. Kuda oleh gajah. Dan, oh, hitam ternyata melakukan pertukaran kuda dengan gajah. setelah itu menghindarkan, tentu saja menghindarkan kudanya ya, dari ancaman pion putih di F5. melakukan serangan dan benteng ke F4, persiapan nanti benteng ke H4 ya, mendukung menteri untuk mengancam pion hitam di H7. Oh ya, maju, macam pion. Pion maju. Situasi yang berbahaya ya. Kalau karser berani, karser bisa mengorbankan gajah gelapnya makan pion H6 ya. Memang beresiko. Mungkin putih tidak mau hampir resiko ya. Kalau dia mengorbankan gajahnya makan pion di H6. sementara posisi kuda hitam sangat kuat ya. Mengancam pion hitam di D4 ya, putih dengan bentengnya. putih makan pion di D4 sekaligus mengancam menteri. Putih menarik menterinya ke belakang ke D1 untuk melindungi gajah D2. situasi yang mulai berbalik ya. tekanan hitam membuat putih membutuhkan perbedaannya untuk bertahan. kita melakukan pin benteng dan raja putih terkena pin harus pindah ke D2. putih mengacam menteri dengan bentengnya ke B4. sekaligus menawarkan pertukaran benteng untuk meradam serangan agresif hitam oleh benteng dan menteri. dan hitam mungkin bisa memakan dengan benteng ya. atau melakukan pin raja dengan menteri untuk bersiapan skap apabila kuda dicabut. oh ya, ternyata pin kuda yang diambil lulitam. dan terpaksa putih berkuat dengan gajah terangnya tadi ya. untuk menghindari pin. kita makan benteng tadi ya. putih sulit untuk melindungi pin di D3 terus menerlakan pin-nya melayang D3 yang memilih untuk melakukan percayaan skap ya. dibakar gratis pin. dan skap di putih dibakar pin. gratis juga di E5 situasi yang berbahaya ya bagi hitam namun posisi rating yang terkenapin dengan raja sangat dilematis juga. oh dan ini menutup gerak putih ya. kedua yang terkunci dan sepakat untuk throw ya. kedua yang terpaksa untuk throw karena langkah berikutnya ketika putih melakukan skak ke G6 maka hitam tidak mungkin makan ya. kalau hitam misalkan makan metri dengan metri maka putih bisa makan dengan pion skak sebaliknya mungkin hitam makan pion dengan raja dan disini kita makan kehilangan bentengnya ya. benteng di mana gratis oleh putih sehingga hitam makan kalah ya. sehingga di posisi seperti ini ya posisi skak tadi dengan metri ke G6 hitam tidak mungkin makan dengan metrinya. dan satu-satunya cara kita harus memindahkan racanya ke G8 dan putih pun akan kehilangan bentengnya ya karena bentengnya rapuh kecuali dia melakukan skak abadi ya skak dan raja kembali pindah ke A7 skak lagi pindah ke G8 skak lagi demikian seterusnya ya terjadi skak abadi bola balik sehingga keduanya sepekat hasil throw ya karena apabila dilanjutkan akan terjadi skak abadi demikian sebab semuanya satu pertandingan cukup menarik yang sangat-sangat agresif dari kedua pemain ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati